oke halo guys, so long time to see alright, some explanations on gold market okay, we had a very good trade for the past weeks kemarin kita juga baru catch this move so what's next? kita kemarin ada sell disini di I took the sell on 16.59, 16.59 then unexpectedly harga bergerak jauh lebih tinggi dari saya ekspektasi then saya kalau pas ulang, saya hitung-hitung jadi kalau di post, kayaknya nggak cukup gitu okay, this is the explanation, okay bukan berarti perubahan rencana but to be able for the price to go down deep here okay, kan nggak mungkin turun langsung gitu and it needs retracement kayak 1, 2, 3, 4, 5 dan harus ada retracement lagi we need to see 1, 2, 3, 4, 5 down okay, so this is the explanation kita lihat daw 1, 2, 3 okay and this is no doubt wave 4 to clear A, B, C we also caught this move okay and and kita mau yang hitung wave 5 kalau anda pernah lihat video saya cara hitung wave 5 salah satunya adalah retracement dari wave 1 sampai wave 3 this is the this is the retracement and the 0 has to be on the top side so saya reverse 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 it and then saya taruh di wave 4 okay wave 5 akan jatuh di area 61.8 dari panjang wave 3 tadi so it this 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 move meet the criteria okay 61.8 16.42 alright this is wave 5 okay we delete this first so ini kalau misalnya di timeframe 15 menit 30 menit gak keliatan gitu 5 wave nya mana gitu this is 1, 2 dan saya juga kemarin karena ngecek bagi yang gak pakai gak properly gak pakai tablet or laptop saya pakai HP jadi gak keliatan but if you zoom in to 1 minute time frame you actually can see the 5 waves this is the this is the 1 alright this is the 1 and then the 2 rebound 2 flash down 3 4 5 okay and right now we have completed 5 waves down and bukan berarti kita kayak sell disini kenapa saya minta exit di break even alright i want to exit on break even karena biarpun harga bakal turun tapi dia akan naik dulu creating wave 2 so 1, 2, 3, 4, 5 then we are expecting A B C to this area why this area kenapa disini kenapa gak lebih tinggi projected nya kita gak pernah bisa nebak koreksi dimana gitu bisa disini bisa disini kita bilang correction always tricky but then karena saya proyeksi nya karena wave 5 extend dari level 2 sampai sini gitu nah ini zona ini besarnya seperti kota ini kita move kota ini if i move this box alright wave 2 harusnya wave 5 disini secara teori projection yang saya pakai yang saya pakai yang saya buat alright wave 2 nya extend sampai sini kotanya gitu jadi if i move this box to 50% 0.5 oke seharusnya C ending nya itu disini kan seharusnya lalu 5 nya disini terus kita ada A di 1 B di 61,8 1 banding 61,8 terus C di 0.5 nah jadi 0.5 nya juga saya proyeksi extend on this price gitu dan kalau kita kita proyeksi dari A yang sekarang lagi terbentuk and if we take retracement ukur C nya proyeksi C nya dimana gitu kan jatuh juga di area yang ini jadi it makes sense alright it could be on the extension 1.272 punya area up to 1.618 area ini area nya masuk sih kalau kita gambar zone always use the zone rectangle zone rectangle zone 76.4 to 50 0.5 if we pull it up to this area oke and pull up to this area ya ketemu ketemu area nya disini tapi ini baru projection karena ini kan ABC kita gak pernah bisa nebak ABC itu bakal jatuh dimana bisa aja kayak ini ABC baru A gitu and then you will create another A B C like higher price we don't know its correction straight tapi one thing for sure yang pasti adalah saya mau usahakan keluar di break even and kalau kita ukur saat ini lagi proses wave B ya jadi ini wave A wave A nya udah kelar 1 2 3 4 5 A terus ini mau wave B kalau kita ukur wave B nya oke kalau kita ukur wave B nya itu ada di daerah disini gitu disini dan disini which is this is this is my entry price jadi saya akan keluar with very very minimum loss I entered on 16.59.90 something ya di 16.59.90 an jadi kalau saya keluar disini saya mungkin loss kita gak sampai 10 pips alright and then saya akan reassess find a good spot to enter on second wave wave 2 or maybe another 1-2-1-2 formation okay some bigger outlook on goal where it should go and ini standing ya kita sekarang ada di wave 5 alright 1-2-3-4-5 alright process of wave 5 the whole wave 5 and we have 1-2 on the wave 5 and then 1-2 3 alright so gimana bahasanya kita lagi di wave ke 3 dari wave ke 5 dimana dalam wave ke 3 itu kita lagi proses 1-2 alright so it's 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 a long way down kayak ini maksud ini 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 projeksi standar and if this is 1-2 you might see maybe gold price reach 1400 something and jika anda lihat video youtube saya yang pertama-pertama sekali kadang ada waktu kalau kalian ada waktu boleh nonton video youtube saya pertama-pertama banget itu sekitar beberapa tahun yang lalu 1 tahun 1 tahun lebih saya lupa itu ada video pertama saya di youtube ngomongin Elliot Wave jadi gold projection di sana adalah sampai 1400 alright so itu selingan kalau anda punya waktu silahkan nonton but now my plan is clear alright I will exit on minimum loss or my entry price we caught this 200 pips move we caught this another like what we caught this we caught this move here we caught this move here and i don't know how many thousand pips but then it won't hurt it won't hurt to cut like 10 pips then pretty size to find the way to make sense alright i'll see you next video bye-bye bye-bye bye-bye